Industri sepatu kian lesu sejak 2018 lalu omsetnya alami penurunan hingga 70%. Hal tersebut diakibatkan tutupnya pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, membuat banyak pihak terkejut pasalnya sepatu bata dinilai sebagai brand alas kaki yang legendaris dan populer. Meski begitu kondisi industri alas kaki saat ini juga diakui perajin sepatu di Surabaya sudah tak seperti dulu. Bahkan sejak 2018 penjualan alas kaki kian lesu bahkan terjun bebas hingga omset turun 70%. Bahkan di tiap sesion yang biasa ramai pembeli seperti tahun baru hari raya hingga back to school, namun saat ini kondisinya sudah tak menentu. Semakin derasnya sepatu import dengan kualitas dan harga yang lebih murah dinilai perajin sepatu menjadi salah satu faktor sepinya pembeli alas kaki saat ini. Selain itu, bahan baku yang mahal dan harus impor membuat harga dari alas kaki kurang bisa bersaing dengan produk alas kaki impor. Perempuan yang sudah mengeluti bisnis sepatu sejak 30 tahun silam ini juga menambahkan jika dahulu dalam sehari bisa memproduksi hingga 5.000 pasang sepatu, namun saat ini hanya bergantung pada pesanan. Terima kasih. Sangat itu ya mas ya, sangat parah ya. Kemungkinan banyaknya barang dari luar, sehingga masyarakat kita lebih bisa memilih gitu loh, mana yang pas dengan kantongnya dan juga lebih bervariatif ya. Nah mungkin kalau kita, para pelaku usaha agak kreatif dan terus bisa berinovatif, takutnya ya seperti itu, tiba-tiba gak ada order, tiba-tiba ditinggal sama pelaku-pelaku yang gak sambil berbicara. Penurunnya sampai berapa, Bu, dari tahun ke tahun untuk industri alas kaki, Bu? Untuk alas kaki ini banyak, Mas bisa dibilang concom ya, untungnya di Pemkot, Sulabaya itu ada program istilahnya Merakul UMKM ya, bisa 60-70 ya. Kalau dulu kita tuh ada 3 session untuk satu tahunnya itu ada Natal, ada Lebaran, ada Back to School, tapi untuk saat ini Natal ya begitu-begitu saja. Lebaran juga gak seperti dulu, paling hanya sakratakan setelah itu sudah. Begitu juga sekolah, jadi kayaknya kok gak kayak dulu gitu loh, karena dulu tuh kalau anda masuk sekolah pakai sepatu baru, pakai seragam baru, sekarang tuh kok kayaknya biasa-biasa saja gitu.